Intro Pemirsa kawanan remaja geng motor di kota kendari ringkus polisi Sabtu sore Setelah menganiaya dua warga pengunjung swalayan Jalan Ahmad Yani ke Jembatan Kadia Sabtu Dinihari Inilah kawanan remaja geng motor saat melakukan penganiayaan terhadap warga di depan swalayan Jalan Ahmad Yani Kecamatan Kadia Kota Kendari Sabtu Dinihari Geng motor ini datang ke swalayan langsung melakukan penganiayaan terhadap dua warga Rahmat Caya berusia 17 tahun dan Muhammad Kaisar Tuasah berusia 25 tahun Usai menganiaya kawanan remaja geng motor melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian Akibat penganiayaan itu korban Rahmat Caya mengalami dua luka sobek pada bagian kepala Akibat hantaman senjata tajam dan mengeluhkan rasa sakit pada bagian badan Sementara Muhammad Kaisar Tuasah mengalami satu luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kanan Akibat anak panah busur Tak sampai 12 jam, sebelah seri maja anggota geng motor Pelaku penganiayaan dibekuk tim gabungan Intelkam dan Buser 77 Satresrim Polesta Kendari Sabtu sore Mereka diamankan bersama sejumlah barang bukti Sebilah parang, badik, dua ketapil pelontar busur dan sejumlah besi Yang digunakan untuk membuat mata busur Satu saksi yang mengidentifikasi salah satu pelaku Dari situlah tim kami, tim gabungan dari Kami dan Buser 77 Satresrim Polesta Kendari Melakukan penganiayaan dan berhasil menangkap geng mereka ini Mereka ini di belakang saya 11 orang yang berhasil kami tangkap Itu pelajar SMP dan SMA Kawanan remaja geng motor ini sudah mendekam di sel tahanan Polesta Kendari Untuk menjalani proses hukum selanjutnya Dari Kendari, Febrono Tameng, AINews melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!